Hasil akhir timnas Indonesia versus Vietnam dan pernyataan mengejutkan pelatih Vietnam. Untuk skor bisa kalian lihat di judul maupun thumbnail video ini. Timnas U-16 Indonesia memimpin babak pertama atas Vietnam dengan skor 2-0 dalam laga perebutan posisi ketiga ASEAN Cup U-16 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan. Timnas U-16 Indonesia meraih kemenangan melalui gol yang dicetak Muhammad Zahabi Gholi 45 dan Dava Zaidan 45-4. Jalannya pertandingan Timnas U-16 Indonesia dalam laga ini mencoba menguasai permainan lebih dulu dengan langsung melakukan serangan kepertahanan Vietnam. Squad Garuda Asia ini bahkan langsung menebar ancaman melalui tendangan langsung hingga mendapatkan peluang melalui tendangan pojok. Dalam tendangan pojok ini Dava Zaidan memberikan bola kepada Iputu Panji. Setelah itu, bola langsung disambut oleh Dava dan ia yang melihat Andi Faid Jamaluddin bebas pun langsung diarahkan kerekannya tersebut yang ada di sisi kiri. Andi Faid Jamaluddin yang menerima bola pun mencoba langsung mengeksekusi dengan melakukan tendangan salto. Akan tetapi, tendangan dari Andi Faid Jamaluddin itu masih tepat sasaran dalam pelukan Hawa Shwantin, sehingga belum juga ada peluang emas yang dikonversikan menjadi gol oleh Timnas U-16 Indonesia hingga memasuki menit ke-6. Piala FFU-16 2024 memberikan banyak cerita menarik, salah satunya adalah kejutan yang dibawa oleh Timnas Indonesia U-16 ketika mereka berhasil mengalahkan Vietnam dalam pertandingan perbutan tempat ketiga. Keberhasilan ini tidak hanya membanggakan untuk Timnas Indonesia, tetapi juga mengundang kekaguman dari pelatih Vietnam U-16, Tran Minh Chien. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh intensitas, Timnas Indonesia U-16 menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Mereka tidak hanya mampu menahan imbang Vietnam selama 90 menit regulasi, tetapi juga berhasil mengungguli lawan dalam adu penalti yang dramatis. Tran Minh Chien, pelatih Vietnam U-16, mengakui bahwa mereka tidak mengira Timnas Indonesia akan tampil begitu kuat dan solid. Tran Minh Chien, yang sudah berpengalaman dalam melatih tim remaja Vietnam, mengatakan bahwa Indonesia memang layak mendapatkan kemenangan itu. Performa yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam sepak bola remaja di negara ini. Mereka tidak hanya memiliki kualitas teknis yang baik, tetapi juga menunjukkan mentalitas yang kuat dan determinasi yang tinggi untuk meraih hasil yang maksimal. Kekalahan ini tentu menjadi pembelajaran bagi Vietnam U-16, tetapi Tran Minh Chien yakin bahwa pengalaman ini akan membantu mereka tumbuh dan bergembang lebih baik lagi ke depannya. Dia juga mengapresiasi semangat kompetitif yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia, dan berharap pertemuan selanjutnya antara kedua tim dapat menjadi ajang yang lebih menarik dan kompetitif. Piala AFF U-16 2024 telah membuktikan bahwa sepak bola remaja di kawasan Asia Tenggara terus berkembang, dengan Timnas Indonesia U-16 sebagai salah satu contoh yang patut diperhitungkan. Prestasi ini tidak hanya mengangkat nama Indonesia di level internasional, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk terus berjuang dan berkembang dalam olahraga yang mereka cintai. Terima kasih telah menonton!